Legend of K-1 Chapter 11-12 Aplikasi Differential Lanjutan Learning Outcomes Untuk penyelesaian penyelesaian ini, pelajar akan dapat menggunakan LO 4, menggunakan kalkulasi varian untuk masalah yang benar-benar. Matematik online, aplikasi derivatif, anti-derivatif, penyelesaian penyelesaian penyelesaian, lokal extrema, maxima, and minima, practical problem, the main value theorem for derivatif. Data pustaka. Harga extrema, maximum atau minimum, kemudian jenisnya dan puncaknya sekalian. Kalau dia pangkat 3, kalau dia pangkat 2, ada berapa harga extrema? 1 ya, kalau dia pangkat 2, pokoknya kurang 1, 1, maksimum atau minimum. Tapi kalau dia pangkat 3, kurang 1, ada 2, pasti 1 maksimum, 1, mi? Kalau pangkat 4, kurang 1, ada 3, 3 ini kemungkinan 2 maksimum, 1 minimum, atau terbalik? 2 minimum, 1 maksimum. Baik, kita lihat, Y sama dengan X pangkat 3, kurang 3X kuadrat, tambah 6. Kita cari turunan pertamanya berapa? X pangkat 3 turunkan? 3 kali X pangkat 3 kurang 1 ya. 3 kali X kuadrat turunkan? 2X, ya kan? 6 turunkan? 0. Sehingga Y aksannya berapa? 3X kuadrat kurang 6X. Kemudian Y double aksen? 6X. 3 kali 2X, 6X. 6X itu kan? 6 kali 1. Ya. Guna Y double aksen untuk melihat jenisnya. Masimum atau minimum. Ya. Baik, setelah itu baru kita masuk syarat titik ekstrim. Apa syarat titik ekstrim? Y sama dengan 0. Ya, syarat titik ekstrim. Kenapa kita tidak berani katakan masimum atau minimum? Kita belum tahu kan? Ya. Karena Y aksen. Kecuali Y dapak aksennya berupa bilangan. Positif atau negatif. Ya kan? Syarat ini adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Atau D-I-P-D-X sama dengan 0 ya. Y aksen atau D-I-P-D-X 0. Y aksennya sini berapa? Y aksennya ini adalah 3X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Nah, ini bisa disaranakan dulu dibagi berapa? Dibagi 3. Bagi 3 ya. Bagi 3, ini X kuadrat. Bagi 3, ini 2X. Kemudian dipaktorkan. X kali X main 2. Dari X pertama, 0. X ke 2, 2. Nah, ini kita periksa. X sama dengan 0 itu dimasukkan ke dalam Y dapak aksen. Untuk melihat jenisnya. Apakah dia mencapai maksimum atau minimum? Nah, coba kita masukkan. Untuk X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Masukkan ke dalam Y dapak aksen. Y dapak aksennya 6X min 6 ya. Y dapak aksennya 6X min 6. Kita masukkan. Berapa sih ini? Y dapak aksen ya. 6 kali 0 kurang 6. 0 kurang 6. Min 6. Min 6 bagaimana? Tadak ada 0. Lebih ke? Cil. Nah, kalau berceca dia mencapai mak? Maksimal. Maksimum. Atau maksimal ya sama ya. Maksimum atau maksimal. Jadi, kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau dia positif, mencapai minimum. Nah, karena ini sudah tahu, baru kita cari untuk X dengan 0, dia mencapai maksimum. Ini adalah berarti X maksimum. Ya kan? Y maksimumnya berapa? Atau agak ekstrim ya? Jadi, itu yang disebut nilai? Nilai? Maksimum. Nilai maksimum. Itu adalah sama dengan Y soal. Soalnya, Y-nya berapa ya? Y adalah X pangkat 3 kurang 3 X kuadrat tambah 6. Nah, X-nya berapa sih? 0. Kita masukkan berapa nih? 0. 0 tambah 6. 0 pangkat 3 kurang 3 kali 0 kuadrat tambah 6. Asalnya 6. Ini berarti ini adalah Y sama dengan Y puncak. Ini Y maksimum ya? Ini Y maksimum ya? Jadi, puncak maksimumnya apa? 6. X-nya 0. Y-nya 6. Ini puncak maksimum ya? Jelas sampai sini? Nah, untuk X yang satu lagi, kita periksa lagi. Ada pertanyaan dulu di sini? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, Y ada baksan yang berapa tadi? X kuadrat? 6 X min 6. Ya, 6 X min 6 ya? 6 X min 6. Kita masukkan. Y ada baksan? 6 x 2 kurang 6. Berarti Y ada baksan? 6. 12 kurang 6 adalah 6. 6 positif? Minimu besar. Berarti lebih besar dan 0. Maka ini mencapai? Minimu. Minimum. Atau min. Minimum. Maka nilai minimum berapa? Nilai minimum sama dengan Y soal. Salin apa? X pangkat 3. X pangkat 3. Min 3 X kuadrat. Min 3 X kuadrat. 2 X kuadrat tambah 6. Berarti? Agar minimumnya atau Y minimumnya? 8. 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 kuadrat tambah 6. Berapa sih? 8. 4 x 3 12. Nah, 8 x 6 14 kurang 12? 2. Jadi, ini puncak minimum. Iya kan? X-nya? 2. 2. Y-nya? 2. Jadi, ini adalah puncak minimum. Jelas habis ini? Jelas. Titik belok. Ini sebagai tambahan saja. Apa saya harap di titik belok? Saya harap titik belok. Saya harap ini apa? Turunan ke 2. Turunan ke 2-nya sama dengan 0. Jangan lupa. Saya harap titik belok. Turunan ke 2-nya sama dengan 0. Nah, turunan ke 2-nya itu berapa? 6X kurang 6 ya? Berarti 6X sama dengan 6. X berapa? 6 per 6 adalah 1. Nah, X-nya 1. Y-nya berapa? Y-nya soal. Soalnya Y berapa? X pangkat 3. X pangkat 3 kurang 3 X kuadrat tambah 6. Nah, dimasukkanlah X-nya 1 kan? 6 deh. Jadi, 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 kuadrat tambah 6. Y adalah 1 kurang 3 tambah 6. Y adalah 6 tambah 1, 7 kurang 3? 4. Maka, titik belok? Titik belok. Titik beloknya adalah... X-nya 1 loh ya. 1, 4 ya. Ini titik beloknya. Sebagai tambahan aja. Walaupun di pertanyaannya tak ada. Ini sebagai tambahan aja. Tadi itu secara umum. Kita hitung secara agak ekstrim. Ini aplikasinya. Jadi, Tadi itu kan 2 bilangan yang jumlahnya 20 dan hasil kalinya terbesar. Kita lihat. Jumlahnya 20. Kita misalkan, misalnya. Misalkan, Bilangan pertama Ya, bilangan pertama Sama dengan X. Maka, bilangan kedua berapa? Y. Ya, bisa. Bisa aja. Tapi, Karena jumlah 20, Waktunya kan jumlahnya Dikurangi Bilangan pertama. Betul nggak? Ya, kalau pakai Y, Jadi X tambah Y 20 sama juga. Tapi, Lebih mudah. Kalau bilang pertama adalah X, Bilangan kedua, Jumlahnya dikurangi bilang pertama. Betul nggak? Ya. 20 juga kurangi X. Nah, hasil kalinya terbesar. Kita cari hasil kali dulu. Misalkan kita nama H. H adalah Hasil kali Apa? Bilangan Pertama Dengan Bilangan Kedua, ya, nak? Jadi, H itu apa? Yang utamanya X Bilangan kedua-nya 20 kurang X Atau H itu sama dengan Dikali ini, ya? 20 X Dikurangi X kuadrat Jadi, ini suatu Fungsi Ya, kan? Agar-gar yang tulis ini HX Boleh, ya? HX H saja H itu ada sekali Hasilnya 20 X kurang X kuadrat Seperti yang biasa Kita cari H aksen Berapa? 20 20 kali 1 20 X kuadrat turun, kan? 2 2 kali X Pangkat 2 Kepala 1, kan? H ada apa aksennya? Min 2 0 20 kemudian 0 2 kali 1 Min 2 2, kan? Aksennya berapa? Min 2 Min 2 ini bagaimana? Tadrat 0 Lebih kecil Betul nggak? Berarti H-nya H Maximum Ya, betulnya benar Maximum, kan? Jadi, soalnya Kalau soal begini Nggak bisa Minimum Nggak bisa Maka kita perasa Betul nggak? Tundang keduanya Memenuhi syarat Negatif Berarti Hasil kalinya Maksimum Tadrat? H-maksimum Lalu, sini Syarat Syarat H-maksimum Bapak? Hasil kalinya Maksimum Yaitu H-aksennya harus Sama dengan 0 Berapa H-aksennya? H-aksennya 20 Kurang 2x Sama dengan 0 Berarti 20 adalah Sama dengan 2x Berapa x? 20 20 bagi 2 Adalah 10 Kalau kita jawab Jadi, bilangan Pertama Adalah Sama dengan x Berarti 10 Bilangan Kedua Berapa? Berapa bentuknya? 20 Kurang x Berarti 20 Kurang 10 Adalah 10 Jadi, bilang Pertama 10 Bilangan kedua 10 Selain sampai sini? Kita lantukan lagi Soal aplikasi Akan dibuat Tempat air Dari kaleng Dengan bidang Dengan bidang alas Berbentuk Budu sangkar Jadi, alas ini Rusuknya sama Ya Rusuknya sama Budu sangkar Kalengnya tambah tutup Jadi, tidak ada bahan Kaleng terbuka Kaleng terbuka Tahu ya? Tahu ya? Ya Tempat air Kemudian Tentukan ukuran kaleng Supaya Dapat menguat Air sebanyak-banyaknya Apa yang banyak sana? Air Atau apa yang maksimum sana? Volume Volume Sedang luas bahan Yang digunakan Tinggal luas bahan Tutupnya tidak ada ya? Selimut Ya Luas alas Sama luas limut Oke Diketahui 432 desi bersegi Tebal bahan Diabaikan Jadi Kita misalkan lah Rusuk alasnya adalah X Ya X semua Tingginya Apa? Mau T Mau H Juga boleh H Boleh pakai H Boleh pakai T Nah Berarti Ukurannya Ini nanti ya Panjang Lebarnya Sama ya S kali X kali H Nah Kayaknya luasnya Diketahui Kita buat Pesamanya Formulanya Apa? S kali S Luas yang terjadi Yang 400 Diketah 2 Luas apa tuh? Luas Apa tuh? Luas alas Betul nggak? Alas kan bawah ya? Ditambah Luas limut Betul Luas limut Atau luas dindingnya Luas limut Amal ini Luas dinding Selimut Mungkin yang lebih pas Selinder ya Atau tabung tuh Pas limut ya Kalau ini Kotak gitu ya Ini Diketahui nih Ingat Alas ada Tutup Nggak ada ya Tutupnya Tanpa tutup Ini 432 Desil Terseginya Kita ada Tulis dulu Luas alasnya Dan Keliling alasnya Adalah 4 kali rusuk Betul nggak? Kali tinggi Kali H Sama dengan 432 Satunya Desimeter segi Di sini Luas Berapa H Kita cari H 4X kali H Adalah 432 Kurang S Korana Bila kesana Berapa H H adalah 432 Kurang S Korana Dibagi 4X Jelas sampai sini Kalau mau dibagi Boleh Kita serah ya Mau dibagi Atau dibiarkan dulu Oke Sampai sini Karena Tentukan ukuran kaleng Supaya dapat Memuat air Sebanyak-banyaknya Apa yang Maksimum disana Yang sebanyak-banyaknya Volumenya Jadi mata Volume Kaleng Itu apa? X kali X kali H Rumus panjang Kali lebar Kali tinggi kan Nah Panjangnya X Lebarnya X Tingginya H Ya nak Ya Kita masukkan X kali X kali H nya berapa? 432 Kurang S Kurang Per 4X Ini kan Tingginya tadi kan Kita cari semua Oke X nya berapa? Suara satu gak? Boleh Tinggal lah Volumenya Dikali keatasnya berapa? 432 Kali X Kurang X kali S kurang? Minus X pangkat 3 Dibagi 4 X yang ini sudah coret ya Nah Jadi volumenya berapa? Dibagi ini Ya 432 Bagi 4 1 8 Ya benar 108 X dikurang 1 bagi 4 Seperempat X Pangkat 3 Inilah Volume Kaleng tersebut Nah Kayaknya yang Masih mum Cari V aksen Berapa? 108 Kali 1 Dikurang Seperempat Kali 3 X kurang Ya Ini kali 1 ya Sehingga Berapa sini? V aksennya adalah 108 Kurang 3 per 4 X kuadrat Ini adalah V aksennya Nah kita merasa lagi V daripada aksennya Ya V daripada aksennya Min 108 adalah 0 Turannya 3 per 4 Kali X kurang Turannya 2 X Ya Dibagi kecil Maka V daripada aksen berapa? Min 3 per 2 X Kalau X Pasti ukurannya Positif ya Ya Karena ukuran Panjang Lebar tinggi Tidak boleh negatif Berarti Kali yang Min negatif Pasti min Min Berarti Menentukan Dia mencapai Maksimum Oke Setelah itu Baru kita Sini Syarat Apa? V Maksimum Apa? V aksen Sama dengan 0 V aksennya berapa? 108 X kurang Eh 108 108 Kurang 3 per 4 X kuadrat Nah 108 Pindah Ini Jadi positif Ini bisa bagi 3 1 bagi 3 berapa? 3 3 Ya kan? 36 36 Berapa kali silang? 36 Kali 4 144 144 Adalah X kuadrat Berapa X? Akar 144 12 Nah Kalau X Berapa tingginya H H adalah 432 Kurang S Kora Dibagi 4 X Jadi 432 As As Kora Tahu Berapa 1 4 Per Per 4 Kali X Berapa? Jadi Hasilnya Sini 12 48 Terus Ini 12 Berapa 8 Lagi 3 Kurang 1 2 Per 48 Ini Bisa 6 Ya 6 6 8 48 Ya Asilnya 6 Jadi Ukuran Kaleng Ya Ukuran Kaleng Adalah X X Kali X Kali H Ternah X Berapa? 12 12 Desimeter Kali 12 Desimeter Kali Tingginya 6 Desimeter Inilah Kurang Kaleng Kalau Mau cek Betulnya Masimum Min 32 Kali 12 Min 18 Min 18 Negatif Kalau Negatif Dia Mencapai Masimum Betul ya Dari sini Sudah Kelihatan Lagi RR Min Inilah Ukuran Kaleng Tersebut Oke Baik Kita lanjutkan Dengan Pasaman Yang akan Kita cari Pasaman Garis Singgung Pasaman Garis Tangan Pasaman Garis Normal Panjang Subtangan Panjang Subnormal Panjang Tangen Ini Panjang Garis Singgung Panjang Tangen Atau Panjang Singgung Dan Panjang Normal Panjang Garis Normal Baik Kita lihat Gambarnya Ini adalah Grafiknya Y Adalah Fungsi X Ini adalah Pesan Garis Singgung Yang Menamakan Garis Normal Adalah Garis Yang Tegak Lurus Garis Singgung Di Titik Singgung Jadi Melalui Garis Titik Singgung Tegak Lurus Garis Singgung Itu Sebut Garis Normal Nanti Ada Lagi Vector Normal Ini Bidang Spidol Tegak Lurus Whiteboard Bidang Maka Spidol Sebut Vector Normal Atau Tiang Tiang Ini Tegak Lurus Lantai Tiang Ini Adalah Vector Normal Itu Nanti Di Ajar Balinier Ya Mudah Mudah Kita Baik Jadi Kita Kemudian Ini Ini Titik Singgung Ini Kita Proyeksikan Ya Kita Proyeksikan Tegak Lurus Nah Ini Garis Singgung Misalnya Memotong Di Titik A Garis Normal Memotong Di Titik B Misalnya Sedangkan Ini Titik C C Dan E Titik C Oke Berarti Ini C Nah AC Inilah yang Sebut apa Karena Proyeksi Garis Ya Proyeksi Garis Singgung Atau Garis Tangen Pada Sumbu E AC Ini Sebut Panjang Sub Tangen Tangen Garis Normal Depresi Garis Ini Adalah CB Ini Sebut Panjang Sub Normal Nah Ini Ini Yang Panjang Ini Artinya Panjang Ini A P Misalnya Ini Titik P AP Ini Adalah Panjang Tangen Atau Panjang Garis Singgung Ini Adalah Panjang Panjang Normal Panjang Normal Itu Adalah PB Panjang Tangen Itu Adalah PA Atau AP Jelas Ini Seperti Sini Dapatkan Dari Gambarnya Kalau Sudah Kita Cari Persamaan Persamaan Itu Persamaan Garis Singgung Persamaan Singgung Dengan Gradien Misalnya M Gradien Ini Adalah Ternamakan M Gradien Aranya M Atau Tulis dulu Gradien Gradien Garis Singgung Atau Garis Tangen Adalah M Maka Persamaan P P Tidik P Melayu Titik P X 1 Y 1 Dengan Gradien M Apa Rumusnya Y Y 1 M X 1 Ya Kemudian Garis Singgung Ini Memotong Sumbu F Di Titik A Persamaan Garis Singgung Tuh Garis Tangen Ya Garis Singgung Tegas Tangen Sama Memotong Memotong Apa Sunggu Di Titik A Akibatnya Apa Di Sungguh X Memotong Sungguh Itu Apa Yang 0 Sini Y Y 0 Nah Kita Ganti Y 0 Y Kita Ganti Jadi 0 Min Y 1 M X 1 Ya Kalau kita kalikan Min Y 1 Adalah M X 1 Yang Kita Mencari X X Adalah Apsis T.A Jadi Berapa X Ini Pindah Ke Sini Jadi Plus M X 1 Kurang Y 1 Adalah M X Maka Berapa X X Adalah M X 1 M X 1 Dikurang Y 1 Per M Per M Ini Adalah Apsis T.A X Itu Adalah Apsis T.A Berarti Ini Ini Adalah X S.A Nenai Jars Maksudnya Nah Jadi Kalau X A Tahu Setelah Ini Titik C Ya C Berarti Dari O Sampai C Itu X Ya Di Sini Adalah X C Berarti Berapa Dari Sini Sini X Kurang X Kurang X A X X Kurang X A Berarti Itu Panjang Sub Tangan Jadi Panjang Sub Tangan Dari Apsis C Diberang Apsis A Apsis C Diberang Apsis A Agak mutlak Karena Panjang Tidak 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 Selanjutnya Kita Cari Berapa Panjang Sub Tangan Oke Karena Titik P Ini X Satu Y Satu Ini Apsis C Ini Adalah X 1 6 X 1 0 Terus Ini Y1 Kan Ini Kan Diting Y Y1 X Sama Di Atas X1 Berarti X1 A Diting Jelas ya Absis DTC XC Dikurang Yang sama Naik 1 Dikurangi Absis DT A DT A Ini C C C C C C Atau AC Panjang Garis AC AC C A C A Itu apa Absis Panjang Absis C Dikurang Panjang Absis A Agak mutlak Panjang Tidak boleh Negatif Jadi Sama Dengan Absis C Adalah X1 Absis DT A Apa Dari MX1 Dikurangi Y1 Per M Nah Ini Disamang Penyebut Agak mutlak Disamang Penyebut M Berarti Ini M F1 Hati-hati Ini Berarti Dikurangi Tandanya Ber Berlawanan Min Kali Plus Min MX1 Min Kali Min Plus Y1 Apa Yang Terjadi MX1 Kurang MX1 Maka Panjang Sutangan Adalah Agak Mutlak Dari Y1 PM Kalau Dengan Kata-kata Apa Artinya Panjang Sutangan Ini Adalah Agak Mutlak Dari Ordinar Titik Singgung Dibagi Gradien Gersinggung Ordinar Titik Singgung Satu Dibagi Gradien Garis Singgung Inilah Panjang Sut Tangan Jelas Sampai Sini Nah Selanjutnya Kita Mau cari Pesaman Garis Normal Atau Mau langsung Cari Ini Tidak Bisa Panjang Tangan Berapa Itu Berlaku Pitagoras Coba Kita Kembali Sini Bisa Perhatikan Segitiga Ini Kalau AC AC Sudah Tau Ini Y1 Ini Bisa Cari Rumus Tagoras Apa Perhatikan Segitiga ACP Perhatikan Segitiga ACP Perhatikan Segitiga ACP Siku Siku Sikunya Dimana Di titik C Berlaku Rumus Tagoras Apa Yaitu Panjang AP Atau PA Panjang AP Kuadrat Enak Sama Panjang AP Kuadrat Sama Dengan AC Kuadrat Ya kan Ditambah Panjang CP CP Atau PC CP Kuadrat Nah Kalau Kita masukkan Panjang AC Kuadrat Berapa AC Kuadrat Ini Iya Yaitu Y1 Per M Kuadrat Ditambah CP Apa Ini Y1 Y1 Kuadrat Benar Benar Ya Sehingga Ini Terjemahnya adalah AP Itu dari apa Panjang Sub Sub Tangan Sub Tangan Adalah Akar Akar dari apa Kalau pakai kalimat Ini adalah Panjang Eh ini Panjang tangan Ini panjang tangan Apa itu Panjang tangan Panjang tangan Itu adalah Panjang garis singgung Panjang garis singgung Panjang tangan Adalah Panjang Sub Tangan Panjang Sub Tangan Pangkat 2 Ditambah Ditambah Y1 Kuadrat Y1 itu Ordinat Titik singgung Ini Jala pakai kalimat Ini lebih mudah Jadi Panjang tangan Adalah Panjang Sub Tangan Kuadrat Ditambah Akar Akar Jadi Panjang Sub Tangan Kuadrat Ditambah Ordinat Titik singgung Kuadrat Penas Panjang tangan Ini Panjang dari Singgung Adalah Akar Dari Panjang Sub Tangan Kuadrat Ditambah Ordinat Titik Singgung Kuadrat Oke Sekalian ya Setelah kita mencari persamaan garis singgung Kemudian panjang sub tangan Dan panjang tangan Atau panjang garis singgung ya Sekarang kita ingin cari Persamaan garis normal Yang memotong semua ETTB Kemudian kita bisa cari Panjang sub normal Panjang sub normal dan panjang garis normal Panjang normal Baik Langkah pertama dulu Kita misalkan Gradien Gradien Persamaan Garis normal Sama dengan A Sama dengan A Tadi apa Persamaan garis singgung Gradiennya adalah M Ya Nah kita tahu Dari gambar ini kita lihat Garis normal Tegak lurus garis singgung Tidak Tulis ini Garis Normal Tegak lurus Garis Garis singgung Garis singgung Ya kan Garis singgung Akibatnya apa Gradien garis normal A Kali gradien garis singgung M Sama dengan min 1 Ya benar Ya benar Jadi Kalau 2 garis saling tegak lurus A sekali gradiennya M1 Kali M2 Sama dengan min 1 Nah ini syaratnya Dari sini kita dapatlah A Sama dengan apa Min 1 Dibagi M Ya enak Min 1 Dibagi M Jadi A nya Dapat kita tentukan Gradien garis Normal Nah Persamaan garis normal Melalui titik Singgung P X1 Komai 1 Persamaan Garis Normal Melalui Titik singgung P X1 Y1 Dengan gradientnya Ini kan A Yaitu apa Y kurang Y1 A Gradiennya kan A Kali X kurang X1 Jadi Y kurang Y1 A nya berapa Min 1 per M X kurang X 1 Jangan sampai sini Kemudian Garis normal itu Memotong sumbu X Dibagi-dibagi Ya Persamaan garis Normal Mengotong Mengotong Sumbu E Di Titik B Ya nak Akibatnya apa Yang 0 Y 0 Ya Nah Y nya kita ganti 0 Jadi 0 Jadi 0 Kurang Y1 Min 1 per M X kurang X1 Nah M ini kali silang disini Min M Y Atau min ini hilang Boleh kan Ya M Y Y1 Ya Min M kali ini M Y1 Sama dengan X kurang Y1 Berarti X1 nya Boleh kita pindah ke ruas Kiri Ini berarti apa X M Y1 Tambah X1 Adalah X X nya adalah Apsi titik B Enak Ya Sudah sampai sini Nah selanjutnya kita ingin mencari Panjang Subnormal adalah Apsi titik B Dikurang Apsi titik C Ya Ya Itu selanjutnya disana Ya Selanjutin Mbak Oke kita lihat situ Normal Ya Mbak Oke Panjang subnormal disitu apa BC ya Panjang BC Ya BC Adalah Adalah apa Agak mutlah dari panjang Apsis B Dikurang Apsis C Ya Nah Apsis B nya berapa M Y Y itu M Y1 Tambah X1 Tambah X1 Dikurang FC apa Apsis C Apa itu S1 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 Y1 nya terceret Ya Maka tinggal M Y1 M kali Y1 Inilah panjang Subnormal Nice Bagi Y1 Jelas Jelas Kemudian Untuk mencari panjang normal Kita perhatiin segitiga apa Siku-siku Ya B Jalan 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 Segitiga BCP BCP Siku-siku Ya BCP Siku-siku Nah Berlaku lah Rumus Tagoras Panjang normal itu adalah PB Panjang PB Kuadrat Adalah Panjang BC Kuadrat Ditambah dengan Panjang PC Kuadrat Atau CP PC Kuadrat Atau CP Kuadrat Sama Jadi BCP Itu adalah Panjang Atau Kita mau M Y1 Kuadrat Ditambah Y1 Kuadrat Sehingga Ini Panjang PB Kuadrat Sehingga Panjang PB Akar Akar Dari M Y1 Kuadrat Ditambah Y1 Kuadrat Atau Dan kata-katanya Sini Panjang Panjang Subnormal Kuadrat Bukan Panjang Panjang Normal Sama Dengan Akar Panjang Dari Panjang Panjang Sub Normal Pangga 2 Ditambah Y1 Kuadrat Y1 Itu adalah Ordinal Titik Singgung Jadi Panjang Normal Adalah Akar 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 Dari Panjang Sub Normal Kuadrat Yang Lumus Ini MJ1 Ditambah Dengan Y1 Kuadrat Jelas Inilah Sama Garis Normal Udah Panjang Sub Normal Udah Dan Terakhir Panjang Normal Panjang Normal Panjang Garis Normal Itu Panjang Garis BB Oke Akar Dari Panjang Sub Normal Kuadrat Ditambah Y1 Kuadrat Panjang Normal Adalah M Gradient Garis Singgung Kali Ordinal Singgung Kalau Tadi Kalau Panjang Sub Tangan Berapa Agak Mutlak Dari Y1 Per M Y1 Per M Ordinal Singgung Dibagi Gradient Singgung Kalau Ini Itu Dibagi Ini Dikali Oke Berapa Tentukan Persamaan Garis Singgung Persamaan Garis Normal Pandang Sub Tangan Pandang Tangan Pandang Tangan Pandang Normal Dari Grafik Ini Soalnya Y Sama Dengan 3S Kuadrat Dikurang 5X Tambah 2 Bentuk Polinom Di Titik Singgung Yang Akses 2 Oh Paham X 2 Ya Berarti Ordinat Y Berapa Baru Dapat Titik Singgung Titik Singgung Belum Titik Singgung Yang Akses 2 Berarti X 2 Jadi X Sama Dengan 2 Masukkan Kedalam Grafik Untuk Mendapatkan Ordinat Titik Singgung Berapa 3 Kali 2 Kuadrat 5 Kali 2 Tambah 2 Berapa 12 Min 10 14 4 4 Kali 3 12 10 Tambah 2 Hasilnya 4 Jadi Titik Singgung nya 2 4 Titik Singgung nya Adalah Sama Dengan Ya Koordinat Tidak Ubses 2 Koordinat 4 Jadi Soal Aslinya Itu Di Titik Singgung 2 4 Saya Sengaja Bikin Supaya Anda Oke Jadi Di Titik Singgung Yang Akses 2 Dimasukkan Kedalam Grafiknya Untuk Mendapatkan Ordinat Singgung Soalnya Kita Dapatlah 4 Maka Singgung 2,4 Nah Sekarang Grafiknya Y Adalah 3 Skoran Kurang 5 X Tambah 2 Nah Kita Cari Kita Cari Gradien M Sama Y Akses Jadi Y Akses Ini berapa 3 Kali 2 X 6 Minimah Kali 1 Minimah Tambah 0 Ya Ya kan Ini M Sama Y Akses M Sama Dengan Y Akses Itu 6 X Kurang 5 Untuk X Berapa 2 Ya Akses Titik Singgung Adalah 2 Masukkan Jadi M Nya Adalah 6 Kali 2 Kurang 5 12 Kurang 5 7 Jadi Gradien Adalah 7 Nah Dari Sini Kita Dapat Yang Pertama Persamaan Garis Singgung Atau Garis Angen Melalui Apa Melalui Titik Singgung 2 4 Y Y Kurang Y 1 M X Kurang X 1 Jadi Y Kurang Oh ini Titik X 1 Y 1 Ya Kurang 4 M 7 X Kurang X 2 Sehingga Y Kurang 4 Sama Dengan 7 X Kurang 14 Berarti Y Berapa 7 7 Kurang 14 Tambah 4 Jadi Y Sama Dengan 7 X Min 10 Inilah Persamaan Garis Singgungnya Jelas Abis ini Langsung Persamaan Garis Normal Apa A Berarti Ganti Langsung Y Kurang Y 1 A Min 1 M Tadi A Min 1 X Kurang X 1 Melalui Titik Singgung Juga Melalui Titik Apa 2 4 Berarti Y 1 Y 1 Jadi Y Dikurang Y Satunya 4 Min 1 M Ini Berapa Dik 7 X Kurang S 1 2 Sehingga Y Adalah Min 1 Per 7 F Plus 2 Per 7 Min 4 Ke Ruas Kanan Plus 4 Jumlahkan Y Adalah Min 1 7 X Tambah 4 2 Per 7 Bentuk Bentuk Apa Explicit Explicit Y X Tambah C Sekian X Tambah Sekian Y Tambah Gelangan Sama dengan 0 Barulah Kita cari Panjang Subtangan Tg Itu adalah Haga mutlak Dari Y1 Per M Ordinat Singgung Dibagi Gradien Garis Singgung Haga mutlak Dari Dari Kena Wah Dinda Y1 Bisa Negatif Nanti Singgung Bisa Negatif Jadi Agah Mutlak Dari Y1 Berapa 4 Gradien Berapa 7 Ya Udah 4 7 Ya Penjian Panjang Sub Normal Kalau Subtangan Dibagi Dikali Jadi Itu Bedanya Ini Dibagi Ini Dikali Sehingga Agah mutlak Dari R 7 Dikali Ordinat Singgung 4 Jadi Hasilnya Berapa 28 28 28 28 Ya Kemudian Sekarang Panjang Tangan Panjang Tangan Adalah Rumusnya Apa tadi Akar Dari Panjang Subtangan Pangkat 2 Ditambah Ordinat Jadi Akar dari Berapa tadi Panjang Subtangan 4 Per 7 Kuadrat Ditambah Ordinat Berapa 4 Ya Gimana Menyesaikan Ini Ini adalah Dikeluarkan Ini Sama 4 Kuadrat Per 7 Kuadrat Tambah 4 Kuadrat Sama 4 Kuadrat Oke 4 Akar dari 50 Per 49 Nah 4 Kali Akar 50 Berapa Akar 5 Kuadrat Kali 2 Ya Per Akar 7 Kuadrat Jadi Hasilnya 4 Kali Akar Dari 5 Kuadrat 5 Akar 2 Per 7 Hasilnya 20 Per 7 Akar 2 Atau Mungkin Bilih Tukah Panjang Normal Panjang Normal Adalah Akar Dari Panjang Sub Normal Pangkat 2 Ditambah Y1 Kuadrat Koordinat Simong Kuadrat Jadi Akar Dari 28 Kuadrat Ditambah 16 7 Eh 4 Kuadrat Ya 4 Kuadrat 16 Hany Depan Hitung Gitu Dipecara Ini Ini Kan 4 Kali 7 Kuadrat 2 Ditambah 4 Kuadrat 2 Ini Kan Boleh Dipecara Jadi 4 Kuadrat Kali 7 Kuadrat Ditambah 4 Kuadrat 6 Kuadrat Bisa Dipakton Bisa Keluarkan 4 Kuadrat 7 Kuadrat Tambah 1 Jadi Akar 4 Kuadrat 4 Akar Dari 49 Tambah 1 4 Kali Akar 50 4 Kali 5 Kuadrat Kali 2 Terus 4 Kali 5 Ya Akar 2 2 Jadi Hasilnya 20 Akar 2 Inilah Tanjang Normalnya Tanjang Kayak Normal Oke Ada Tanya So Latian Ya Kotanya Ini Tanpa Tutup Jadi Selembar Kertasnya Ukurannya 8 Kali 5 Panjang 8 Lebar 5 Kemudian Dilipat Pinggir Pinggir Ditanya Kotanya Tanpa Tutup Tentukan Ukuran Kotanya Tersebut Agar Volumenya Terbesar Oke